Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menutup sebuah tempat usaha karaoke di Kelurahan Penjagalan, Penjaringan Jakarta Utara. Penutupan dilakukan lantaran tempat usaha tersebut tidak mengantongi izin usaha dan beroperasi saat bulan Ramadan. Camat Penjaringan Muhammad Andri mengatakan penutupan yang dibantu oleh Satuan Polisi Pampung Praja baik Tikat Kecamatan maupun Kota Jakarta Utara. Didampingi Amparke Polisian dan TNI, penutupan ditandai dengan penempelan dua stiker segel dan Satpol PP Line di sekeliling pagar. Kegiatan malam hari ini kita menutup tempat usaha karaoke tanpa izin yang dilaksanakan oleh rekan-rekan Satpol PP, ujar Andri. Saat ditemui di Jalan Jelambor Kebun Pala TPI No. 12 RW 07 Kelurahan Penjagalan, Penjaringan Jakarta Utara, Jumat 10 Mei 2019. Baik, malam hari ini kita menyaksikan kegiatan penutupan tempat usaha karaoke tanpa izin yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita dari Satpol PP, kota Habisasi, Jangan tahu mana. Sebagai awalnya adalah pendapat keluhan dari masyarakat karena menganggung masyarakat, kemudian kita bersama Satpol PP sudah mengecek perizinannya. Ternyata tidak berizin, kemudian memang sangat mengganggu masyarakat, kemudian sudah kita berikan SP sampai tiga kali dari Satpol PP, kota. Selamat menikmati.